Kalo Santi Denny rela sewa bes demi mendukung anaknya bertanding boxing? Irfan Hakim juga rela loh, menyewa bes besar demi menjemput putri sulungnya Aisyah Kim. Usai berhasil meraih medali emas dalam event olahraga terbesar pekan olahraga nasional atau PON yang diselenggarakan di Aceh Sumut pada September lalu. Lucunya sih, biar happy-nya ikut tertular, rombongan bes besar yang disewa Irfan ini sengaja membunyikan telolet. Untuk menghibur para bocil dan warga sekitar di sepanjang jalan. Dan heboh banget, dimulai dari keluar rumah gue aja kan jalan gak terlalu gede gitu. Udah pada ngumpul anak-anak dan emang itu juga udah jahil juga sih yang nge-shopinnya juga bunyi-bunyiin yaudah. Ternyata dari keisengan dan juga kejahilan driver bisnya tuh bikin semua happy. Jadi semua warga situ juga happy dan di tengah kemacetan semua pada ketawa-ketawa dan ya apalagi kita yang di dalam mobilnya, di dalam bisnya gitu. Ternyata bikin bahagia banyak orang tuh ya bisa dengan sesimpel itu juga, sesederhana itu. Exited banget dan tidak hanya Jaki, orang satu kantor, satu kantor juga kalau udah situasi gitu udah kekanak-kanakan semuanya. Gak cuma kompak dalam perjalanan, ratusan rombongan pendukung Aisyah juga kompak banget menyambut kedatangan Aisyah di bandara. Nih liat aja, rombongan yang terdiri dari para tetangga dan karyawan Irfan Hakim ini tampak happy ketika menyambut Aisyah datang. Jaki-jaki-jaki-jaki-jaki-jaki. Atta Halilintar emang beruntung banget ya. Bayangin aja, selain dikenal sebagai YouTuber Tajir Melintir, Atta juga punya istri yang cantik dan dua putri yang pintar dan gemesin. Tuh liat deh, saking pintarnya Amina Hananur Atta alias Amina udah bisa kasih surprise untuk Papa Atta yang lagi birthday ke 30 tahun. Papa Atta yang setengah sadar karena lagi bobo pun auto happy banget lantaran melihat Amina dan Azura bawa birthday ke. Papa Atta yang setengah sadar. Sinyanyi серьез Papa Attawn Papa Atta Papa Atta Papa Atta Papa Atta Papa Atta Papa Atta Kaya kebekalannya Makasih ya, surprise-nya anak-anak papaku yang anak-anak papak yang tersayang dan tercinta. Heits, tunggu dulu. Di balik tingkah Amina yang super sweet, bocil berusia 2 tahun ini juga random banget tau. Kerendeman Amina ini gak jarang bikin netizen ngakak dan gemes. Well, dari itu obsesi pun merangkum kerendeman Amina di obsesi top trending, 3 tingkah random Amina. Di deretan ketiga, Amina berhasil bikin Mama Nur, Papata, dan Bunda Maya show. Kegara denger celotehan Amina yang tiba-tiba bilang lagi diet. Amina bahkan mengaku lagi minum teh diet loh. Walhasil semua kaget dan kebingungan. Duh-duh, ada-ada aja Amina. Di deretan kedua, Amina mendadak jadi fotografer buat Om Patore Kalilintar dan Amina. Aunty Alia Masair pas lagi ngemol. Yap, niatnya mau hangout doang. Eh, Amina malah nyuruh Ompa dan Aunty-nya buat bergaya. Lucunya meski asal jepret doang, tapi hasilnya bagus juga loh. Pokoknya vibes Amina bener-bener kayak fotografer banget deh. Di deretan pertama dan bikin geleng-geleng kepala saat Amina tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan. Yap, gak ada angin, gak ada hujan. Amina ngaku pengen nikah. Yang makin bikin heboh, Amina sebut nama Rayansa alias Cipung sebagai orang yang pengen dia nikahi. Alhasil sebagai ayah ataupun auto kaget dan galau mikirin keinginan sang anak. Duh, nak kesian tuh papa tak. Masa masih kecil udah pengen nikah aja? Nama, namo nikah. Tunggu mampus kayak lagi. Nama, misalnya. Nama, nama, si pun. Eh, siapa ngajarin deh? Kau nampus kayak ginagum. Yem, mereka sebenernya.